Intro Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama di kawasan padat penduduk, Bin Polmas, Polda, Sumatera Utara bersama relawan COVID-19 melakukan penyemprotan obat disinfektan ke seluruh rumah warga di kawasan Jalan Marelan, Medan, Sumatera Utara. Menyemprotkan obat disinfektan dilakukan baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Selain penyemprotan, pihak kepolisian juga menghimbau warga tetap berada di dalam rumah dan menggunakan masker apabila terpaksa keluar rumah. Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, polisi bersama relawan COVID-19 juga membagikan ratusan karung beras bagi warga tak mampu dan membagikan masker kepada warga sekitar sehingga ke depannya warga tetap menggunakan masker jika harus keluar rumah guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Tugiem salah satu warga mengaku penyemprotan obat disinfektan yang mereka terima merupakan pertama kali diterima warga sejak COVID-19 menjadi bencana nasional. Dalam menyikapi pandemi COVID-19, Kasubdid Bin Polmas Pol Dasumut AKBP H.J. Fatmah Nasution mengatakan saat kondisi seperti ini, seluruh lapisan masyarakat harus bisa bekerjasama dan saling bantu-membantu. Program seperti ini guna memutus mata rantai penularan COVID-19 di mana COVID-19 bukan musibah nasional, namun sudah menjadi musibah dunia. Nenek dapet semprot baru ini, dapet semprotan kena penyakit corona, gitu. Selama ini gimana, Nek? Selama ini belum pernah dapet semprotan baru ini. Tujuan kita di sini bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka membagi semua, bukan korban ya, semua yang ada akibatnya bagi mereka yang tidak punya pekerjaan tetap, yang tidak punya bulanan. Jadi kita juga harus punya rasa bagaimana kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau memang kita punya, kenapa kita tidak berbagi? Karena kata Allah, pernah waktu itu Nabi Musa bertanya kepada Allah SWT, Amalan apa yang paling kau cintai, ya Allah? Apakah sholatku? Sholatmu itu untukmu sendiri. Apakah puasaku? Puasamu itu untuk kau sendiri. Tapi untuk kau masuk ke pintu surga itu adalah sedekah. Itulah amalan yang paling aku sukai. Jadi kita sebagai umat yang beragama, kenapa kita tidak melakukan itu? Apalagi kita lihat COVID-19 ini bahayanya yang luar biasa, sehingga pemerintah mengambil kebijakan bahwasannya masyarakat harus tinggal di rumah. Tinggal di rumah kalau mereka misalnya tidak ada pekerjaan, apa yang harus mereka berikan kepada keluarganya? Karena kalau misalnya dia keluar, dia bisa menjadi karir atau menjadi korban. Musibah ini bukan musibah nasional lagi, tapi sudah musibah dunia. Dan ini merupakan hal yang harus kita antisipasi. Supaya janganlah dalam keadaan susah kita tidak punya rasa sedikit. Jadi kita sebagai, apalagi kami ya mungkin di pihak kepolisian, sebagai pelindung pengayun dan pelayan masyarakat, kita harus bisa berbuat. Apalagi masyarakat mendukung. Masyarakat mendukung, kegiatan apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau masyarakat mendukung, jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Kami juga kalau tidak pakai yang dilengkap, kami masyarakat. Tapi dengan adanya kerjasama yang baik ini, sehingga dapatlah terjalin komunikasi kita ternyata bisa diandalkan untuk bisa membantu orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita bisa berbagi, kenapa tidak? COVID-19 ini sudah dibilang. Kita harus tinggal di rumah supaya menjegah penularan daripada COVID-19 ini. Makanya kita kenapa disuruh pakai masker, suruh jaga jarak. Karena hal itu juga bisa mengakibatkan tertularnya. Kita merasa kita kuat, imun kita kuat. Tapi orang yang pas ketemu sama kita imunnya lemah, dia bisa tertular. Dan dia, bukan dia saja. Mungkin dia ketemu lagi sama orang yang lemah, semuanya bisa tertular. Jadi kita, disini juga saya sambil menghimbau dan memohon kepada masyarakat. Tolong ikutinlah apa yang dikatakan pemerintah. Gunakan masker, jaga jarak, tinggal di rumah. Kami juga tidak akan tinggal diam. Kita berpikir, pemerintah tidak akan tinggal diam. Berpikir juga apa yang bisa kita lakukan. Dan juga masyarakat. Harus bisa juga. Bagaimana bisa membantu sesama manusia, semangat hamba Allah, yang kita harus berbagi, bagi yang mampu kepada yang tidak mampu. Diharapkan masyarakat tetap mengikuti himbauan dari pemerintah diantaranya tetap berada di rumah, menggunakan masker bila keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan tidak melakukan mudik lebaran pada tahun ini. Tim Karya TV, dari Medan, Sumatera Utara.